assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di konten ajika sekarang saya ada di kampung cianjuang di kesamatan kelapa nunggal bogor saat ini saya sedang menuju ke goa tawanan dan kemana-mana tetap di channel saya ikuti pedalan saya sebelum kita berjalan ke arah goa tawanan ini disini teman-teman sebenarnya di bawah itu ada goa lagi tapi goanya harus pakai tali coba kita sebentar ya hampir sebentar ya ini ga pedih jenek nih mari kita lihat sebentar ya kita tengok kabarnya disini ada goa juga teman-teman tapi goanya itu tidak bisa dimasuki dengan seperti biasa ya teman-teman harus menggunakan alat seperti tambang dan sebagainya karena posisi goanya itu ada di bawah seperti lobang ke bawah nah kita lihat seperti ini teman-teman masuknya gimana ini seharusnya bisa kesan teman-teman ya tapi perlu alat khusus seperti tambang pengait dan lain-lain sebagainya dan bukan orang sembarangan ya teman-teman ya harus orang yang spesialis penggunaan tambang dengan tali teman-teman tapi kondisinya sudah tidak dirawat lagi teman-teman karena pengunjung pun sudah jarang kesini ya sudah dipenuhi dengan pewan bambu dan semak-semak belukar ya jadi seperti ini ya ini di arah sini sebenarnya banyak teman-teman goa-goa sekitarnya ini perkebunan teman-teman ini ada jalur menuju goa tawanan dikelilingi bukit-bukit teman-teman dikelilingi perbukitan sampai ada puncak bukit teman-teman ya kelihatan ya jadi sepanjang jalan menuju kesini ya jadi tempat rumah-rumah atau rumah tinggal di sekitaran sini itu sangat jarang ya teman-teman ya pas sudah masuk ke dalamnya di dominasi sama masih banyak perkebunan atau tanah lahan-lahan yang tidak ada rumahnya ya teman-teman dan sekitar kita terlihat ini pohon-pohon apa ya pohon jati ini pohon jati ini pohon jatapang kan ya iya sengaja ditanam ya suasananya sepi teman-teman ya karena saya datang kesini ini bukan di hari minggu dan ini pun goa ini sudah tidak dikelola lagi teman-teman jadi masuknya ya masuk aja gratis jadi tidak dikelola lagi jadi sekarang apa adanya ya jadi kita lihat seperti apa nanti ya kondisinya sekarang ini dikit lagi sampai teman-teman ini tidak jauh dari tempat pemukiman warga ya dan ternyata kita sebenarnya sudah sampai teman-teman itu pintu masuknya dan ini lahan parkirnya ya teman-teman ini sudah tidak dikelola jadi seperti ini adanya ya teman-teman nah sebenarnya itu masih ada musuh lah itu tapi kita nggak tahu itu masih bisa dipakai atau mungkin nah nanti kita masuk lewat situ ya teman-teman ke gua tawanannya ayo kita masuk sekarang ya dimaklumi ya teman-teman ya karena ini sudah tidak dirawat lagi atau tidak dikelola lagi jadi kalau ada pengunjung yang kesini datang aja nggak perlu bayarnya tapi apa adanya aja sih kalau kalian mau tahu ya tidak masalah ya sekedar tahu seperti apa sih gua tawanan itu ya dan ini jalurnya ini sebenarnya sudah apa sudah dibuat karena memang awalnya dulu dikelola tapi sekarang ya nggak dikelola gitu oke teman-teman untuk kali ini saya minta ditemani oleh salah satu warga yang tinggal disini ya teman-teman ya karena biar pasti aja gitu teman-teman masuk ke atasnya biar tidak cari-cari lagi ini tangganya sangat curam ya teman-teman ya jadi kalau kalian mau sini ya harap berhati-hati ya dan ini berapa derajat sini ya 45 kali ada ini berdua derajat sangat curam nah tapi untungnya ya sudah diberi tangga-tangga screen teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman teman-teman ini sepertinya teman-teman sudah sampai ya teman-teman ini ya ini guanya teman-teman dan kalau kalau ke atas sana terus ke atas ya ke atas kemana kalau ke sana kemana teman-teman 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 nah kita masuk Bismillah walaupun tidak dirawat ya kondisasinya seperti ini teman-teman teman-teman hawanya pun adum ya teman-teman dingin gitu karena di bawahnya tanah jadi terasa adum ya teman-teman ya jadi kondisinya itu seperti ini wah ada kotak apa ya ini ini adalah gua asli ya teman-teman ya dan ini sepertinya ini jalur air ini kalau hujan nih ini jalur air ya dan ada celah-celah seperti ini ya udah seperti ini teman-teman bahutnya pun seperti ini kita lihat di teman-teman coba ini ditaruh saya ada bukan saja apa emang tunggu ini tunggu tunggu bentar tidak sih ini sengaja ditaruh apa tidak ditaruh ya ini mana oh iya ini sengaja di taruh teman-teman ini kalau yang pikirnya ini asli ya coba ya kita ke sana ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini buahnya tanah kalau hujan musim hujan ini mungkin ada airnya ini ada suara airnya dimana ya air dari atas ya air dari sini ini netes ya ini netes ya ternyata airnya dari sini netes ini kan netes netes airnya dari sini ternyata seperti ini ya nah ini udah kita sudah sampai mentok di sini teman-teman ini bener-bener tidak ada penerangan ya teman-teman ini atasnya seperti ini ayo coba kita nah itu tadi di sana ya mentok di sini teman-teman tapi ini cukup luas juga ya teman-teman ini kalau musim hujan di sini kemungkinan becek karena ini air ini rembesan airnya teman-teman ini airnya tuh rembesan ini asli batu buahnya teman-teman tapi di sini enggak ada kelawar ya biasanya sekolah ada kelawar kalau lagi ke garungan itu ada kelawar wah di sini di burungan ya tangkapin ya bawahnya masih tanah teman-teman jadi kalau hujan mungkin di sini becek banget deh nah kalau di sini ada cahaya penerangan karena di atasnya ada celah-celah cahaya obang jadi di sini cukup terang menarik itu di sana juga ada obang tapi ini enggak tahu jalan-jalan banyak alang-alang atau maunya coba kita turun untuk kalian yang penasaran mungkin bisa di sini untuk spot spot foto karena gratis konstruksinya dan itu ada serang tahun teman-teman nih oh serang tahunnya serang tahunnya gede gitu ya jangan digagui itu lagi teman-teman ternyata ada kawan-teman ya kurang lebih sepertinya teman-teman ya kondisi dua kawanan yang ada di daerah kecamatan kelapa nunggal bogor itu penasaran bisa kalian ke sini mungkin yang peswedah-peswedah bisa digedakan ke sini sekedar nah itu ada kelabar baru saya bilang lurus yang Modern selesai Hai ilateral drugiej- truly ini depannya ya teman-teman ya coba kita les kelilingnya ya sebelah kirinya itu tuh terlihat bukit ya teman-teman ya ini dikelilingi bukit-bukit ya teman-temannya jadi rumahnya di sana tuh teman-teman yang ada genteng-genteng itu jadi dikelilingi bukit-bukit ya teman-teman nah saya lihat ga terlihat jelas bukit coba kita ke sebelah kirinya gua ya teman-teman di sebelah kanan saya ini kondisi batunya seperti ini teman-teman ini dominan batu juga teman-teman seperti gunung di siampe kemarin teman-teman ya yang terbentuk dari batu kapur ya teman-teman ini juga terbentuk dari batu-batu ya teman-teman dan ternyata di sini jalurnya tertutup ya teman-teman berarti sudah tidak pernah dilewati orang lagi teman-teman sudah rimbun sama pohon-pohon sudah tertutup jalurnya karena tidak sudah tidak lewat orang-orang di sana juga jadi kunjungannya hanya sampai di bawah sini ya teman-teman hanya sampai di gua ini teman-teman kita lihat tuh kita lihat ya seperti ini batunya seperti batu karang di laut ini banyak pohon-pohon jati ditanam kita lihat sebelahnya sih teman-teman tadi kan kita sebelah sana ini gua nya sekarang kita sebelah kanannya gua nah tadi tuh celahnya kesini teman-teman celah celahnya nih celah celahnya dari sini sini nih celah celah cahaya di bawah tadi lubangnya di bawah ya teman-teman sayang ya teman-teman ya sudah tidak terawat lagi jadi kondisinya ya apa adanya teman-teman ya karena tidak dikelola lagi jadi kalau kalian mau kesini ya datang kali kesini gratis dan tapi jangan merusak ya teman-teman seharusnya dirawat ya teman-teman sayang sekali itu sangat tinggi ya teman-teman ya jadi masuknya tadi angkanya ini cerom sekali teman-teman ya oke teman-teman itu tadi perjalanan saya kegoa tawanan teman-teman ya jadi kondisinya ya sangat memperhatinkan ya teman-teman jadi bener-bener apa adanya teman-teman jadi ya tidak ada yang merawat atau tidak ada yang mengelola teman-teman jadi kalau kalian datang kesini ya jangan menambah merusak lagi ya mengunjungi boleh ikut merawat menjaga dan tetap melestarika oke teman-teman kita akan lanjut ke tempat yang lain yaitu tebing akar masalah namanya teman-teman posisinya ada disana nanti kita lanjut ke tebing akar teman-teman jangan teman-teman tetapi channel saya oke teman-teman tadi kalau kita masuk buat tawanan itu kesana ya dan di sekitar ini sebenarnya ini ada kamar mandi ya teman-teman itu tapi sudah tidak terawat ya nah kamar mandi ini juga dulu sempat ada warung tapi sudah tidak ada lagi dan ke musolahnya coba kita lihat musolahnya kondisinya seperti apa musolahnya seperti ini teman-teman masih bisa digunakan ya teman-teman nah ini masih ada sapunya masih bisa digunakan tapi ya banyak debu ya teman-teman ya juga banyak kotoran burung seperti ini teman-teman masih bisa tapi ini ambil air budunya saya nggak tahu disana nanti kamar mandi ini dan di sekitar sini ini dominan banyak batu-batu teman-teman seperti ini banyak batu-batu seperti ini banyak-banyak batu banyak batu-batu teman-teman ini sekiling musolah coba kita lihat di sini nih ini ada kolam juga tuh juga kolamnya juga sudah tidak terawat mungkin sayang ya itu ngambil air budunya saya nggak tahu nih semut mungkin kamar mandi ini sudah tidak terawat sayang oh akhirnya harusnya dari situ tidak ada perawal teman-teman sebenarnya sih kamar mandi ini masih bisa digunakan hanya airnya aja nggak ada teman-teman ini juga ternyata di belakang kamar mandi ya masih ada batu-batuan ya teman-teman ya tuh coba kita lihat lagi banyak selak-selak juga ternyata banyak celah-celah ini di sekitaran gua tawanan ya teman-teman ya dikelilingi batu-batuan seperti ini teman-teman mulai dari sana itu batu-batu sampai ke sini ini batu-batu sebenarnya kalau dirawat ini bagus untuk spot-spot foto teman-teman disini sudah ditanamnya banyak pohon jati nah ini banyak pohon jati banyak batu-batuan nah ini banyak pohon jati ini ini kondisi di sekitarnya area kuat tawanan teman-teman dan menurut infonya sih beberapa hari lagi ini ini rencana mau dikelola kembali teman-teman mau dibersihkan di bulan September ini ya teman-teman itu sih baru info dari salah satu warga teman-teman tadi kita habis dari sana teman-teman ya turun sekarang kita mau coba tebing akar ke arah sini teman-teman ya ada tuh teman-teman di sini teman-teman tempat yang bisa dikunjungi juga teman-teman namanya tebing akar saya kita lihat seperti apa tebing akar teman-teman ya ada gua lagi teman-teman tapi udah gak terawat sebetulnya katanya sih banyak sih teman-teman ya ini celah-celah seperti ini nih wih seram juga ya ya kita mending lanjut ke tebing akar teman-teman masih terus ke depan lihat masih kesana terus tebingnya sebelah kanan setelah jalan beberapa menit teman-teman ya ternyata di sini ada tebingnya tuh di sini teman-teman tebing akarnya di sini teman-teman ya nah ini tebing akar teman-teman sebenarnya bisa dipakai untuk banyak tebing teman-teman nah di sini ada teman-teman ya sering digunakan untuk orang banyak tebing kita lihat ada apa sih namanya tuh kait-kait ya teman-teman pengait untuk manjat tebing ya teman-teman ada keliatan ya teman-teman ada pengait baut untuk manjat tebing ke atas ini bisa dipakai untuk biasanya infonya sih biasanya mahasiswa sering kesini teman-teman intinya ya seperti gua-gua juga teman-teman teman-teman mungkin gak dalam nih ini celah batu juga sih teman-teman ini batu atau dindingnya seperti karang di laut teman-teman berpori-pori ini di sini disebutnya tebing akar teman-teman masih bisa kesan aja gak tuh untuk yang mau belajar manjat tebing juga bisa datang kesini teman-teman ini juga ada selasa teman-teman ini selak juga ini sangat natural teman-teman kita lihat ya teman-teman ini dipakai untuk kegiatan manjat tebing ya teman-teman ini sudah pernah diberikan bentuk bajang manjat tebing di sini juga ada itu ada akar gantung ya jadi ini disebut sebagai tempat untuk belajar pendakian tebing dan disebut juga sebagai akar tebing oke kita saya ini penasaran nih ke atas bisa apa enggak nih saya nembak ke atas seperti ini bisa dilalui nih saya pengen tahu ke atas tuh pelan-pelan aja nih kita coba ke atas ya banyak daun kering teman-teman jadi saya ingin agak sedikit berisik teman-teman ya nah sekitar dari sini dulu ya yah saya mulai naik ini yang pertama disini teman-teman lumayan tinggi teman-teman ya ini buat belajar pendaki pendakian sebenarnya kesana tuh terus hutang sih teman-teman jadi saya gak berani ya jalan kesana disana bisa gak sini kesana bisa gak ada pegangan sendiri juga ya pengen kesitu tuh penekian lagi malah eh 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 Wah, sebuah handphonenya disitu lagi. Eh, ngeri juga ya. Ternyata seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Tebing akar teman-teman. Ini posisi saya di atas tebingnya teman-teman. Tapi saya lewat jalurnya lewat jalur aman. Dan di sana sebenarnya masih ada yang lebih tinggi lagi tuh. Di sana juga masih ada yang lebih tinggi lagi. Tapi nggak bisa dilalui dengan perjalanan yang harus menggunakan alat-alat khusus teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan saya ke Goa Tawanan dan Tebing akar teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.